Sementara itu saudara Risa Santoso, perempuan berusia 27 tahun mendadak viral. Namanya melejit setelah dirinya tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia. Perempuan lulusan Universitas Harvard ini sebelumnya pernah bekerja di kantor staff kepresidenan. Inilah Risa Santoso yang kini menjabat sebagai rektor institut teknologi dan bisnis Asia Kota Malang. Risa baru saja dilantik menjadi rektor pada 2 November kemarin. Meski usianya tergolong masih muda, namun Risa berhasil terpilih dan dilantik menjadi rektor. Risa Santoso adalah lulusan S1 Universitas of California dan S2 dari Harvard University Amerika Serikat. Sebelum menjadi rektor, sebelumnya Risa bergabung di kantor staff kepresidenan sebagai ahli tenaga muda di era Presiden Joko Widodo. Menjadi rektor di usia muda memiliki tantangan tersendiri bagi Risa, di mana dirinya harus bisa bersinergi dan menyamakan visi pada para dosen yang jauh lebih senior dari dirinya. Mungkin salah satu kendala yang harus dilihat itu adalah kultur yang berbeda. Mungkin karena saya masih muda, banyak juga orang-orang yang di sini, dosen-dosen yang mungkin lebih senior dari saya, mempunyai banyak pengalaman yang lebih dari saya. Jadi itu juga salah satu penyesuaian. Lalu untuk menyamakan kira-kira ke depannya ini visinya seperti apa. Jadi mengkomunikasikan visi itu dan juga bagaimana caranya kita bekerja sama dengan baik sebagai tim, meskipun mungkin ada yang senior, ada yang juga junior yang baru masuk. Itu mungkin salah satu sih kendalanya. Risa berharap dengan dilantiknya dirinya sebagai rektor, lulusan Institut Asia Malang mampu memenangkan persaingan di dunia kerja, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja di era digital industri 4.0. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.